Peristiwa penikaman pedagang sayur bernama Budi Alan di Pasar Peringgan terjadi pada awal Agustus lalu. Korban yang merupakan warga kecamatan Sibolangit, Deliserdang, diserang oleh tiga preman akibat menolak memberi setoran. Korban ditikam di pelipis dan dada saat berupaya membela diri. Korban kemudian memukul seorang preman yang menyerangnya menggunakan kunci roda. Korban dan preman saling lapor yang menyebabkan keduanya ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan berdasarkan penetapan Polsek Medan Baru pada bulan September lalu. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra menyatakan tengah mengevaluasi dua perwira di Ma Polsek Medan Baru, yakni PLT Kapolsek, AKP Uli Lubis, dan Kanit Reskrim Ibtu Irwan Syasitorus. Dalam penetapan korban Budi Alan sebagai tersangka, diakui adanya kesalahan prosedur oleh penyidik. Terutama dalam menentukan ada tidaknya unsur niat berbuat pelanggaran pidana. Kapolda menyatakan akan segera menghentikan penetapan tersangka kepada korban Budi Alan. Ya, betul, betul. Ada kesalahan prosedur dalam penanganan itu sehingga saya harus mengevaluasi penanganan penyidikannya melalui gelar perkara khusus nantinya. Jadi, teman-teman, tadi saya sampaikan kasus saling melapor terhadap sebuah kejadian yang sama. Nah, ini sudah menjadi fenomena rupanya yang lama di Sumatera Utara ini, tapi ini menjadi PR saya untuk saya lakukan evaluasi ulang terhadap kasus-kasus saling melapor seperti ini. Insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan sampaikan keputusannya terkait dengan penetapan tersangka yang bisa kutat. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara